Hai, jumpa lagi dengan aku, Yayu Ima Merdiana, yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini, aku akan membahas tentang tanda-tanda dia adalah jodoh kamu. Kalau kita punya pacar, biasanya kita akan bertanya-tanya dalam hati, dia itu, atau pacar aku itu jodoh aku, bukan ya? Nah, pacar aku itu nantinya sampai menikah, tidak ya? Nah, atau kalau kita itu sudah siap menikah dan kita membuka lowongan, akan ada banyak beberapa orang yang melamar kita. Nah, biasanya kita itu akan bingung, ya aku harus milih yang mana ya, yang jodohku yang mana ya, seperti itu. Sebenarnya, Tuhan itu selalu kasih kita petunjuk berupa tanda-tanda kepada kita. Tapi, kebanyakan dari kita itu tidak mengerti dan tidak tahu bahwa itu adalah petunjuk dari Tuhan. Karena, kebanyakan dari kita itu terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Nah, seperti aku itu ingin menjadi jodohnya si A. Aku ingin menikah dengan si A. Nah, kalau kita tahu memaksakan kehendak kita, nah kita akan semakin dijauhkan dari jodoh kita. Nah, lalu apa saja tanda-tanda yang diberikan Tuhan, ya, tanda kalau dia itu jodoh kita. Nah, sebelum aku lanjutkan, aku ingatkan dulu pada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku, tentunya seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Tanda yang pertama, kalau dia itu jodoh kamu adalah, sering melihat angka kembar 2, 2, 2, 2. Nah, ya, 2-nya 3 kali atau 4 kali. Melalui angka adalah salah satu cara Tuhan berkomunikasi kepada kita. Nah, salah satu cara Tuhan ngasih petunjuk sama kita atau tanda dari Tuhan. Angka 2 itu artinya adalah aku dan kamu. Ya, aku dan kamu di sini bisa diartikan aku dan Tuhan atau aku dan pasanganku. Nah, kalau teman-teman itu sering melihat angka kembar 2, 2, 2, 2, itu artinya ya, teman-teman disuruh untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan atau teman-teman sudah dekat dengan jodoh. Nah, kita sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kita. Misalnya saja ya, kita sedang bersama dia, sedang berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama dia, tiba-tiba kita melihat angka kembar 2, 2, 2. Atau dia sedang nilpon atau WhatsApp, nah, lalu kita tiba-tiba melihat angka 2, 2, 2. Atau lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kita nanya kepikiran dia atau tiba-tiba kita keingat dia, lalu kita melihat angka 2, 2, 2. Nah, ini adalah petunjuk dari Tuhan atau tanda dari Tuhan bahwa dia itu adalah jodoh kamu. Tanda yang kedua kalau dia adalah jodoh kamu adalah sering bermimpi tentang dia. Nah, apalagi kalau digabungkan dengan angka 2, 2. Nah, pengalaman aku dulu ya, ketika aku tuh bermimpi dia yang sekarang jadi suami aku. Nah, begitu aku terbangun dari mimpi, aku lihat HP langsung menemukan angka 2, 2, 2. Nah, yang dimaksud dengan melihat angka 2, 2, 2 ini ya, itu tidak bisa ngajak. Nah, kalau kita itu sengaja, aku nilpon dia di paskan jam 2, 2, 2, 2. Nah, itu kan sengaja, jadi itu namanya bukan tanda, bukan petunjuk dari Tuhan. Nah, itu tidak benar. Terus, tanda-tanda yang ketiga adalah sering bertemu dia tanpa sengaja. Kalau kita itu misalnya jalan-jalan di taman kota, tiba-tiba bertemu dia tanpa sengaja. Mungkin kita lagi main ke rumah teman, tiba-tiba bertemu dia tanpa sengaja. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diatur sama Tuhan. Nah, Tuhan lah yang mempertemukan kita dan dia, supaya berjodoh. Nah, tanda yang keempat adalah sering mendengar suaranya disebut. Misalnya saja kita di pasar, tiba-tiba ada orang yang memanggil namanya atau menyebut namanya. Mungkin kita di rumah, sedang tidur-tiduran, tiba-tiba ada orang lewat depan rumah itu memanggil namanya atau menyebut namanya. Padahal itu kan yang disebut bukan, yang dimaksud itu kan bukan si dia jodoh kita. Tapi kan orang lain cuma namanya sama. Nah, ini juga salah satu tanda dari Tuhan kalau dia adalah jodoh kita. Terus, tanda-tanda selanjutnya adalah seperti ada ikatan. Nah, ikatan di sini itu seperti ada tali yang mengikat antara kita dan dia. Tali ini tidak terlihat tapi kita bisa merasakannya. Ya, sebagai contoh, ya misalnya saja kok kita bertengkar sama dia, kita marah-marahan sama dia. Lalu kita tuh pengen pergi dari dia. Nah, sejauh apapun kita pergi itu tetap aja pada akhirnya kita akan kembali lagi sama dia. Nah, seperti ada tali yang mengikat kaki kita, jadinya kita itu tidak bisa kemana-mana. Selalu saja kembali ke dia. Balik lagi ke dia, gitu loh. Seperti terikat. Terus, tanda-tanda kalau dia jodoh kita selanjutnya adalah Mempunyai watak, sifat, atau karakter yang sama dengan kita. Mungkin kita tidak pernah sadar ya kalau kita itu mempunyai watak, sifat, dan karakter sama seperti pasangan kita. Nah, karena kita itu akan selalu menarik segala hal yang sama dengan kita. Jadi, kalau teman-teman itu ingin jodoh yang baik, pokoknya yang serba baik-baik. Nah, itu teman-teman itu perbaiki dulu diri teman-teman. Yang pertama adalah memperbaiki pikiran dulu. Lalu, memperbaiki perasaan. Dan memperbaiki kata-kata kita atau ucapan-ucapan kita. Nah, itu tadi adalah tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa dia adalah jodoh kita. Kalau pacar kamu atau salah satu orang yang melamar kamu mempunyai tanda-tanda yang aku sebutkan itu tadi, itu bisa dipastikan bahwa dia adalah jodoh kamu. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.